Setelah bergetar pada kecepatan tinggi Siapa yang pernah ngalamin? Dan apa solusinya? Ayo kita bahas Oke guys, jadi pertama kali gue modifikasi mobil gue Yaitu gue ganti pelet yang original atau pelet OM gue Ke pelet racing atau pelet aftermarket Untuk pelet aftermarket banyak banget model Dan ukuran dari ring kecil sampai ring besar Setelah gue pilih model dan nyocokin Terus piting di mobil gue Akhirnya gue mutusin jadi membeli pelet itu Dan gue akhirnya seneng karena tampilan mobil gue jadi berubah setelah ganti pelet racing Dalam perjalanan pulang, gue tes dan merasakan pelet baru yang nempel di mobil gue Yang awalnya gue rasain biasa aja, gak ada perubahan apapun Tapi pas gue tes di kecepatan tinggi Langsung berasa getaran hebat disetir Padahal sebelumnya udah di balancing keempat rodanya Dan gue udah pastiin sebelumnya Kalau kaki-kaki pada mobil gue itu dalam keadaan baik semua Dari karet-karet, sok, dan lain-lain di cek gak ada masalah Nice Oke esokan harinya gue balik lagi ke toko pelet itu Dengan keluhan si pelet itu bergetar kecepatan tinggi Dan akhirnya mereka membalancing ulang si pelet tersebut Dan mereka memperlihatkan langsung untuk balancing tersebut sudah normal alias 0-0 Dan mereka jamin tidak ada bergetar kembali pada bagian roda Setelah di balancing kedua kalinya Dan gue pun ngetes kembali yang kedua kalinya Ternyata penyakit getar yang dari pelet itu masih ada Yaitu di RPM 100-110 masih berasa bergetar disetir Karena gue males dengan toko yang pertama Jadi gue mutusin untuk mencari toko lain untuk konsultasi masalah dari pelet gue itu Di toko tersebut menyarankan untuk memfinish balance atau final balance dengan alat tersebut Namun lagi-lagi di toko tersebut pun tidak tersedia alat tersebut untuk memfinish balance si pelet aftermarket gue itu Jadi gak semua toko pelet yang ada di Jakarta atau kota lainnya itu mempunyai alat seperti ini untuk memfinish balance Pasti jarang dan biayanya lumayan cukup mahal untuk memfinish balance Gak sampai disitu Jadi di hari berikutnya gue pergi ke bengkel resmi di auto 2000 Dan menceritakan semua kronologi saat gue ganti pelet dan mengetes Juga kendala gue yaitu ada getaran di kecepatan tinggi sampai ke setir bergetarnya Dan sedikit penjelasan dari mekanik auto 2000 Kalau untuk pelet racing atau pelet aftermarket itu memang kendalanya di balancingnya Jadi memang harus benar-benar bagus ngebalancingnya Yang pertama memang dari kualitasnya untuk pelet racing aftermarket itu kurang bagus Yang kedua dari balancingnya itu kadang dapat kadang juga enggak Jadi tergantung si alat atau si mekanik yang membalancing pelet tersebut Nah jadi untuk masalah getar di pelet gue itu Si mekanik auto 2000 menyarankan men-sporing ulang dan membalancing ulang ke 4 pelet tersebut Yang bagian depan supaya tidak ada getaran di setir Dan yang bagian belakang supaya tidak ada getaran ke bodi Jadi semua ke 4 peletnya di balancing ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal nantinya Dan tidak ada getaran kembali pada setir di kecepatan tinggi Untuk biaya sporing dan balancing ke 4 roda di auto 2000 cukup tinggi harganya yaitu 500 ribu Dengan estimasi pekerjaan 30 sampai 1 jam Dan mereka memberikan garansi 15 hari untuk masalah gue itu Enggak pakai lama jadi setelah pulang dari bengkel resmi Gue langsung tes masuk tol dengan kecepatan di atas 100 km per jam Yang memang gue rasain bergetarnya di RPM segitu Alhasil masalah gue selesai Dan mobil gue kembali berjalan normal Tidak ada getaran sedikit pun di setir Oke guys segitu aja videonya Terima kasih udah menyimak Jangan lupa subscribe Dan bila kalian ada mengalami hal yang sama Silahkan komen di bawah Kita sharing-sharing berbagai pengalaman Thank you Bye 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 Bye